Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan melanjutkan projek CRUD web dengan framework kode printer ya dengan suri kasus kemahasiswaan di video sebelumnya ini kita sudah berhasil menampilkan data dari database ke dalam web nah pada video kali ini kita akan fokus untuk membuat kode printernya itu bisa menambah data ke dalam database nya jadi tombol tambah mahasiswa ini bisa difungsikan bagaimana caranya di di dalam di dalam controller kita akan membuat satu lagi public function khusus untuk halaman tambah jadi halaman tambah mahasiswa itu punya dua sesi ya, sesi pertama adalah untuk halaman input-inputnya dari user kemudian fungsi yang kedua atau halaman yang keduanya itu adalah ketika di eksekusi ya atau di submit jadi kita bikin dulu untuk menampilkan formnya nah ini kita bikin public function yang baru khusus untuk add ya seperti ini kemudian barangkali ini bisa kita tampilkan dulu return nya ya atau halaman yang ingin kita tampilkan nanti kita buat ada sebuah halaman yang namanya add nah ini untuk tambah data nah ini disini setelah kita bikin controller nya ini untuk tampilannya langkah selanjutnya yang kita butuhkan adalah kita membuat view nya jadi disini sudah kita kasih tau ya bahwa dia ada di folder pages ya dalam view jadi view pages kemudian ada folder add nah sekarang pages ini posisinya masih satu nih masih file beranda saja ya jadi kita tambahkan lagi satu file namanya adalah add.php add.php ini ini akan kita isi dengan tampilan form ya nah ini kebetulan form nya itu sudah kita buat sebenarnya di template yang sudah kita download di video sebelumnya video-video sebelumnya nah ini ada add.php di dalam di dalam add.php ini ini isinya html sampai penutup html nya ya sebenarnya tapi karena kita sudah bikin templating kita sudah punya template yang bentuknya itu sudah ada sampai dengan header ya html sampai dengan header dan juga footers sampai habis sampai penutup html maka yang sebenarnya kita butuhkan adalah kontennya saja atau artikelnya ini saya perbaiki oke nah jadi yang mana kontennya kalau kita lihat templatenya ini templatenya kontennya itu adalah artikel sampai artikel ya jadi ini artikelnya bisa saya copy saja sebenarnya sampai sini ini saya copy karena itu saja kontennya ya kemudian kita pindahkan ke halaman add.php yang ada dalam views ya jadi view pages disini kita pastikan oke dan kita rapatkan ya kita rapikan ya shift tab shift tab shift tab lebih tab satu kali oke seperti itu kemudian untuk menggunakan template yang sudah kita buat template sebelumnya yaitu template header dan juga headnya ya sampai dengan footer nah ini kita bisa pakai cara yang sama dengan yang kita gunakan di branda ya jadi kita bisa pakai extend template jadi di add juga kita extend template-nya kita harus tahu bahwa ketika halaman ini dipanggil ya kita mau pakai template yang mana ya jadi ini kebetulan nama file-nya juga template gitu kemudian kita kasih tahu juga yang mana session content-nya ya atau section content-nya nah ini content-nya kita kasih tahu bahwa section content-nya itu mulai dari sini sampai dengan penutupnya kita end section di bawahnya ya paling bawah nah jadi nanti artikel yang ada di file-add ini seolah-olah disisikan dalam sini nah jadi di replace kita oke nah ini coba bisa sudah bisa barangkali ya kita tes ya dengan cara oh iya ini mesti kita perbaiki dulu barangkali tombol tambah mahasiswanya tombol tambah mahasiswa itu ada di branda nah ini tombolnya nah ini bisa kita arahkan dia ke dalam base url kemudian kita eho dulu ya kemudian base url kemudian kita arahkan ke mahasiswa 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 ini kontrolernya ini kontrolernya yang ini kemudian dia harus masuk ke function add seperti ini oke nah kita coba reload kembali ya jadi kita bisa lihat ya url nya di bagian kiri bawah ini itu sudah benar ini kalau kita klik oke ada yang error nah ini kita belum inisialisasi data tapi sudah dikirim ya nah ini tadi karena kita copy langsung ya jadi ini datanya kita hapus dulu karena kita tidak perlu mengirim data apa-apa oke judul halaman oke judul halaman barangkali kita perlu ganti atau kita tambahkan saja jadi datanya tetap dikirim kemudian kita kasih tau judul halamannya adalah tambah data gitu ya tambah data mahasiswa karena di template ini dia selalu butuh nih dia selalu butuh judul halaman ya karena kita sudah inisialisasi maka dia akan membutuhkan cuman masalahnya tadi adalah kita tidak dia tidak menemukan data namanya judul halaman nah maka maka dari itu kita butuhkan ini ya inisialisasi judul halamannya seperti itu kita reload kembali oke ini judul halamannya sudah berubah kemudian tampilan formnya juga sudah tampil selanjutnya barangkali kita bisa lihat ya dari add di add ini kita bisa lihat formnya formnya disini sudah ada action walaupun masih kosong kemudian metodenya pause ya dan end type nya untuk untuk multi platform data juga sudah ini input-inputnya juga sudah lengkap nah barangkali langsung kita inisialisasi saja ini actionnya mau kemana gitu ya nah ini actionnya kita beritahukan bahwa dia nanti akan pergi ke sebuah url dengan format ya base url nah base url nya ini kemana nah jadi dia akan ke mahasiswa under atau slash ya add aksi ya jadi jadi kita akan butuh nih satu lagi function dalam controller yang nama functionnya itu adalah add aksi jadi disini ini baru add saja kita butuh lagi satu dibawahnya untuk menangkap ya jadi kita bikin public function add underscore aksi seperti ini oke barangkali bisa kita tes dengan melakukan echo dulu pindah halaman berhasil jadi kita tes saja dulu form nya benar berjalan atau tidak atau tombolnya tombol form nya berjalan atau tidak ini bisa kita uji misalnya add kemudian ini kita test saja kemudian kita add oke jadi pindah halaman berhasil jadi dia sudah pindah ke sini cuman kita boleh melakukan apa-apa langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah jika dia sudah pindah ke sini ini kita harus menyiapkan sebuah sebuah mode sebuah function dalam model untuk melakukan insert data jadi disini kita sudah inisialisasi modelnya ini bisa saya pakai jadi kita arahkan dia seperti ini tapi bukan lagi untuk select data tapi dia adalah insert jadi bukan select lagi tapi memasukkan data karena disini kita inisialisasi insert data maka seharusnya di model ini juga kita tambahkan sebuah public function baru yang namanya insert data mahasiswa seperti ini apa yang dilakukan oleh insert data mahasiswa kita harus bisa menangkap input-input dari user dalam hal ini kita coba dulu name untuk name nama alamat dan ya tiga dulu nanti foto ini kita akan bahas terpisah jadi name nama dan alamat dulu bagaimana cara tangkap postnya kalau di CI itu ada kalau kita baca dokumentasinya ada yang namanya get post nah ini ada yang namanya get post bisa kita gunakan ya jadi cara nangkapnya itu get post seperti ini cuman kita harus lihat dulu nih dependensinya paling atas kita lihat dulu apa yang dia butuhkan siapa tahu ada kelas yang harus dipanggil atau diaktifkan oke kita lihat nah ini yang pertama adalah kita harus mengaktifkan yang namanya kode igniter controller jadi ini harus kita copy ya barangkali ini di copy kemudian kita aktifkan di dalam controller kita di bagian paling atas seperti ini oke ini untuk inisialisasi inisialisasi agar bisa terima data ya terima data post atau get gitu lah jadi ini yang pertama kemudian apalagi yang kita butuhkan selain itu nah ini ya jadi kita butuh mengaktifkan yang namanya service request bagaimana cara mengaktifkan service request ini cara mengaktifkan service request ini yang pertama yang kita butuhkan adalah request interface nya jadi ini bisa kita masukkan ke dalam model boleh juga di controller tapi kita fokuskan karena ini khusus untuk menangkap datanya maka kita simpan saja dia di model disini bagian atas seperti ini kemudian ini sebenarnya controller ini bukan cuma terima data post dan gate tapi ada banyak yang lain seperti validasi juga supaya tidak bingungnya dan lain-lain kemudian kalau ini memang khusus untuk post dan gate saja nah ini kita kasih tahu inisialisasi dependensi untuk tangkap data post atau gate oke seperti itu kemudian baru kita bisa panggil ini servisnya nah ini servisnya karena barangkali nanti kita akan pakai dia berulang-ulang di beberapa tempat maka kita butuhkan kita akan membutuhkan kita akan membutuhkan inisialisasi inisialisasi config request ini dalam construct jadi bisa kita simpan dalam construct seperti ini bedanya adalah sekali lagi kita tidak menyimpan variabelnya dengan cara standart kita jadikan dia variabel multifunction terus kita buatkan dia dalam protected seperti ini request kemudian tinggal kita gunakan saja bagaimana cara penggunaannya untuk menangkap name misalnya jadi untuk menangkap name ini bisa kita kasih tahu kita menangkap name sama dengan dollar this request kemudian kemudian baru kita gunakan get post karena kita kirimnya lewat post jadi ini kita pakai post ini tinggal dimasukkan saja namenya apa yang mau kita tangkap disini kita bisa lihat ada name nama dan alamat jadi kita tangkap misalnya disini name dulu name nah ini bisa kita uji coba pakai DD kemudian name apakah benar-benar ditangkap sudah atau belum nah ini bisa kita tes saya F5 continue oke nah ini ditangkap 111 input yang tadi saya lakukan boleh juga dicoba sekali lagi ini 111 misalnya jadi 2 di belakangnya add nah ini 112 sudah tangkap berarti ya jadi name ini sudah berhasil ditangkap artinya juga request kita itu sudah berjalan nah ini bisa saya copy-copy untuk nama dan juga untuk alamat ya alamat seperti itu selanjutnya kalau kita sudah tangkap 3 data data ini fotonya nanti kita akan membuatkan sesi video tersendiri kalau kita sudah tangkap name nama alamat nah ini sekarang tinggal kita buatkan query jadi ini saya komen juga tangkap data pos kemudian disini buat query-nya nah query-nya ini kebetulan eksekusinya akan sama seperti di atas kurang lebih jadi kita bisa copy cuman bedanya adalah kalau kita lakukan query biasa ini pembuatan query dulu di atas sini nah kalau kita lakukan query insert artinya kita tidak butuh hasil kembalian yang beda dengan select kalau select kita akan punya hasil balik hasil select nya itu apa kalau insert tidak 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 akan punya nilai kembalian jadi tidak perlu kita tampung dalam query jadi bisa langsung dihapus saja seperti ini dan penguriannya juga tidak perlu jadi langsung di eksekusi nah sekarang tinggal kita perbaiki perintah select nya ini bisa kita ganti menjadi insert into tabelnya ini mahasiswa kemudian kita kasih tahu field apa saja yang kita isi misalnya seperti ini mahasiswa mhs kemudian alamat kemudian foto kemudian kita kasih tahu value nya apa value nya misalnya data pertama adalah dollar name kemudian data yang kedua adalah dollar nama data ketiga adalah alamat kemudian data yang keempat adalah foto nah ini fotonya kita kosongkan saja dulu seperti itu nah setelah itu barangkali bisa langsung kita query disini kalau sudah di query kita kembalikan ke controller kita return apa yang di return tidak ada beda dengan disini kita return data karena memang ada hasilnya untuk select tapi kalau insert tidak ada hasilnya jadi kita return kosong juga pokoknya kembali saja ke controller kita seperti itu ini bisa kita uji coba barangkali apakah data yang kita akan insert itu benar-benar masuk atau tidak ya seperti ini kita tes jadi posisi database kita saat ini adalah datanya itu masih kebetulan masih satu saja salah password 123456 nah ini ya tabel kita itu kebetulan masih satu data kita akan menambah data disini dari web oke kita eksekusi misalnya ini adalah 425 10 002 kemudian namanya adalah siapa Gibran ya misalnya kemudian alamatnya adalah Sudiam nomor 1 Makassar gambarnya tidak usah dulu karena memang kita belum buat kita bisa langsung add saja oke nah ini blank page ya jadi dia berhenti di add aksi di add aksi kenapa dia berhenti oke karena memang tidak ada proses apapun ya setelah insert datanya tapi kita bisa cek dulu apakah data di mahasiswa ini sudah masuk atau belum nah ini sudah masuk ya di dalam database sebenarnya sudah masuk cuman disini blank karena kita tidak kasih tau setelah kita melakukan eksekusi insert data mau bikin apa disini harusnya kita redirect kembali ke index ya index ini cuman redirectnya itu kalau di codigneter bisa kita barangkali cari redirect caranya adalah dengan menggunakan yang namanya redirect to ya jadi ini bisa kita pakai ini return redirect to add to nama 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 ordernya dalam hal ini adalah mahasiswa seperti ini jadi kita kasih tau setelah tambah data maka kembali ke halaman mahasiswa contohnya kita bikin data baru lagi misalnya untuk data yang ketiga adalah namanya adalah KS gitu ya jalan laudin nomor satu makasar lagi kemudian kita tambah add nah ini harusnya ketika sudah di add dia kembali ya redirect ke halaman atau controller mahasiswa di index nya atau brand nya kita kita add nah itu dia jadi sudah bertambah data untuk percobaan kita sudah berhasil berarti ya sampai disini cuman memang fotonya belum ini kita akan bahas di video berikutnya jadi seperti itu barangkali bagaimana caranya kita bisa membuat mekanisme penambahan data dari CI ya jadi kita bikin dulu sebuah public function untuk menampilkan form nya kemudian kita juga bikin public function di controller untuk mengeksekusi hasil dari inputan user kemudian di model kita tinggal tangkap ya apa-apa saja yang dikirimkan oleh user kita buat query insert nya kemudian dieksekusi terutamanya tidak usah return apa-apa karena memang insert tidak menghasilkan data apa-apa tidak ada kembaliannya seperti itu nah kita juga tadi sudah konfigurasi untuk kode meter controller nah ini saya ulangi lagi bahwa ini sebenarnya bukan di khususkan untuk menangkap data postgate saja tapi salah satu itu hanya salah satunya jadi dia juga berfungsi untuk validasi input dan lain-lain jadi ada banyak macamnya kemudian di mahasiswa controller kita gunakan juga sebuah class ya atau sebuah service yang namanya request interface kita masukkan request interface itu sebagai sebuah variable dalam construct supaya bisa dipakai dimanapun nanti ya jadi ini kebetulan baru di insert data tapi nanti kita akan butuh juga saat mengedit data ya makanya kita kasih masuk di construct supaya satu kali ini sensasi saja jadi saya tandai ini terkait postgate data ya oke seperti itu saya kira seperti itu video kita tentang bagaimana caranya kita bisa membuat web CI itu bisa menambah data ke dalam database di video berikutnya kita akan coba membuat gambarnya juga bisa ditambahkan terupload seperti itu barangkali video ini saya cukupkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh